Tribunas kembali berjumpa dalam program Depok hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang pelaku tindak kejahatan oleh pelajar di Bogor. Orang pelajar SMK di kota Bogor bernama Arya Saputra menjadi korban kekerasan sehingga tewas mengenaskan saat menyeberang jalan di daerah Pomat, kota Bogor. Ini menjadi luka yang mendalam bagi keluarga koban dan luka mendalam juga bagi dunia pendidikan di kota Bogor. Bersama kami sudah ada reporter Cahaya Nugraha yang begitu intens melakukan peliputan sehingga detail-detail peristiwa bisa diungkap oleh reporter kami. Bung Cahaya, ini kasus yang sangat menghebohkan di Indonesia. Boleh disampaikan nggak kepada Tribunas apa sih awal mula peristiwa ini, peristiwa berdarah ini? Baik, sahabat Tribuner, izin menyampaikan bahwa Jumat lalu, tepatnya tanggal 10 bulan Maret 2023, telah terjadi aksi pembacokan tepatnya di Lampu Merah Simpang, Pomat, Bogor Utara, kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku ini ada tiga orang menggunakan sepeda motor Matic berjenis, maksud saya bermerah PQX, dengan plat nomor F5946FFV yang saat itu dikendarai oleh pelaku. Itu kejadiannya hari Jumat, Polresta Bogor, kota akhirnya berhasil menangkap kedua dari pelaku yang ada di motor tersebut. Ada pelaku yang berhasil diamankan, ya ini inisialnya MAB, berstatus pelajar, usianya masih 17 tahun. Kemudian, MAB inilah yang mengendarai sepeda motor PQX tersebut saat hendak membacok area. Lalu ada SA juga, jadi kalau si SA ini, dia perannya, dia yang duduk di tengah. Dia duduk di tengah dan pada saat kejadian Jumat itu, dia juga hendak memukul area mengenakan topi yang dia kenakan. Namun, aksi itu tidak kena, seperti itu. Dan SA ini juga yang memiliki peran, dia yang membuang senjata tajam berjenis gobang, yang saat itu dikenakan oleh tokoh utama yang saat ini masih tengah pengejaran oleh Polresta Bogor, kota. Tokoh utama ini inisialnya ISR. Saat ini pelaku belum berhasil diamankan oleh Polresta Bogor, kota. Kendati demikian, disampaikan juga Polresta Bogor, kota akan terus mengejar pelaku ISR ini. Kemudian ada satu pelaku lagi. Jadi saat ini total pelaku ada empat, yang tidak disebutkan namanya. Pelaku inilah yang menyembunyikan kedua pelaku yang berhasil diamankan oleh Polresta Bogor, kota. Akan hal ini, Polresta Bogor, kota akan menjatuhkan sanksi pidana. Caman hukuman pidana-nya untuk kedua orang ini yang membawa motor dan yang di tengah ini terancam hukuman 15 tahun. Sementara pelaku yang menyembunyikan kedua pelaku ini, ini terancam pidana dengan hukuman 4 tahun penjara karena telah menyembunyikan pelaku. Waktu ditanyakan apakah nantinya akan adanya ditenakan pidana anak atau seperti apa, kemarin disampaikan oleh Kapolresta Bogor, kota, Kombespol Bismo Terbuk Prakoso menyampaikan bahwa untuk saat ini, sangkaan pelaku, ketiga pelaku yang berhasil diamankan saat ini, itu akan dikenakan pasal dewasa. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk awal mulanya, awal mula terjadinya pembacokan ini, diketahui bermula dari DM Instagram. Jadi sekolah korban yang inisialnya A juga itu menantang sekolah pelaku untuk melakukan duel. Pendati demikian, ternyata si pelaku ini langsung memburu si yang nantangin. Tapi ternyata tidak ditemukan, akhirnya pelaku ini membacok korbannya secara acak dengan mencirikan seragam yang dikenakan oleh sekolah tersebut. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, sahabat tribuners. Oke, Bung Cahaya. Mungkin bisa disampaikan kepada tribuners. Siapa yang melakukan DM itu mungkin? Oke, untuk yang melakukan DM tantangan tersebut itu inisialnya A juga, dan saat ini juga dikejar oleh Polresta Bogor Kota untuk mencari tahu detail seperti apa tantangan yang diberikan kepada sekolah korban. Sekolah pelaku maksud saya, seperti itu. Berarti si A ini tidak satu sekolah dengan korban ya? Satu sekolah dengan korban. Satu sekolah dengan korban. Karena itulah mereka mencari seragam yang mencirikan seragam sekolah korban ya? Iya, seperti itu. Dan pada saat kejadian juga si Arya ini bersama dengan keempat temannya saat itu, dia sedang berjalan pulang itu. Jadi dia ini, Arya ini kena ujian susulan. Jadi waktu menghadapi PTS seperti itu, ada beberapa mata pelajaran yang memang tidak dihadiri oleh Arya, karena waktu itu dia sempat sakit seperti itu. Kemudian pada saat kejadian itulah, PTS susulan tengah berangsung. Jadi si Arya ini hanya ingin pulang ke rumahnya, jadi dia tuh nyebrang bersama dengan keempat temannya, yang pulangnya sama dengan Arya. Jadi waktu sesampainya di trotoar, motor PCX ini datang dari arah Cibinong menuju kota Bogor, dan secara brutal langsung menyabet si Arya. Sehingga Arya ini mendapat luka di bawah bibir yang memanjang hingga ke leher. Namun, Aas, Arya harus menghembuskan nafas terakhirnya, selesai berjuang melawan luka tersebut di tengah perjalanan menuju rumah sakit. Seperti itu. Berarti Arya sudah menyebrang ya? Sudah di sebelah kanan motor ya? Belum. Dia masih di, posisinya dia masih di trotoar itu. Dia masih di trotoar. Jadi dia ini mau nyebrang, nunggu lampu merah dulu. Saat itu kan masih hijau. Jadi dia di situ nunggu untuk lampu merah. Terus tiba-tiba motor ini langsung menyabet Arya, dan kondisinya lalu lintas hari itu juga masih hijau. Jadi Arya dengan gontai itu jalan kesebrang, tepatnya itu di gang Jalan Mandala 2. Tepat di Gapura itu tubuh Arya terjatuh. Dan tanpa sengaja juga, tiba-tiba ada mobil ambulans yang lewat. Jadi mobil ambulans itu yang dipergunakanlah untuk membawa tubuh Arya ke rumah sakit. Seperti itu. Berarti posisinya itu Arya belum menyebrang jalan ya? Belum. Masih berdiri di trotoar. Betul, betul. Ini luar biasa ini kejahatannya nih. Jadi mereka sudah menyasat. Bu Nghishaya, Anda bisa menggambarkan nggak profil para pelaku pembacotannya? Oke. Kalau untuk kedua pelaku yang berhasil diamankan itu, yang tengah itu, yang bawa motor itu sudah dewasa itu. Itu umurnya 18 tahun. Karena saat dilakukan konversi pers di Mako Poresta Bogor Kota, pelaku secara resmi sudah mengenakan baju tahanan. Sementara yang di tengah itu, yang berupaya membukul Arya dengan topinya itu, dia masih di bawah umur. Dan untuk ISR ini, untuk pelaku utama saat kejadian, baru bisa dicirikan dia menggunakan topi berwarna kuning pada saat kejadian. Dan kemarin disampaikan juga bahwa Poresta Bogor Kota juga akan mengejar ISR ini sampai ke tongkrongan-tongkrongannya. Seperti itu. Karena memang diakui tongkrongannya ISR ini cukup banyak. Oke. Berarti sudah direncanakan untuk menghabisi korban gitu ya, walaupun tidak secara detail ya? Iya, betul. Nah, apakah pelaku ini yang sudah diamankan oleh Poresta Bogor Kota, memang tukang berantem ya di sekolahnya? Untuk hal seperti itu, belum ada konfirmasi lebih lanjut, cuma hanya saja kedua sekolah pelaku dan korban ini memang musuh bebuyutan, seperti itu. Kalau untuk pelakunya sendiri, yang berhasil diamankan itu belum bisa terkonfirm atau memang rutin ikut tawuran atau seperti apa. Hanya saja yang bisa dipastikan saat ini memang kedua sekolah ini memang bebuyutan. Oke. Berarti belum diketahui apakah memang pelaku yang berhasil diamankan ini adalah kepala dari atau mungkin pentolan dari sekolah itu? Belum bisa dipastikan ya? Belum. Oke. Apakah pelaku ini memang pendiamkah atau memang emosi ketika Anda bertemu dengan para pelaku ini? Oke, kemarin saat dipaparkan oleh Poresta Bogor Kota, memang untuk usia-usia SMA ini, karena memang ini masih umurnya sekitar 16 dan 17 tahun ini memang masih rentan emosi. Sehingga saat ini pun untuk upacara bendera di SMA baik negeri maupun sesuasta yang ada di Kota Bogor, saat ini langsung dipimpin oleh kepolisian, baik itu TNI, Polri, dan juga dari jajaran Tempot seperti itu. Bunga Acah ya, apakah yang membawa motor ini, yang berusia 18 tahun itu alumni? Masih pelajar. Masih pelajar ya? Dan berbicara masalah terkait alumni juga, Poresta Bogor Kota juga mengejar beberapa alumni yang dikhawatirkan juga ikut andil dalam peristiwa ini seperti itu. Berarti kalau ada alumni, berarti secara logika ada yang di belakang para pelaku ini? Atau memang dia hanya sendirian? Untuk kemarin disampaikan saat gelaran rilis di jajan ini, untuk saat ini memang yang terlibat ini semuanya masih satu sekolah yang sama, belum terlibatnya ada alumni. Tapi mungkin kemarin disampaikan juga, akan diperiksa juga terkait dengan alumni-alumni di sekolah mereka mengenyam pendidikan seperti itu. Saya mungkin ketika motor metik putih ini berjalan, apakah di belakangnya ada yang mengikuti temannya? Atau ada temannya menjaga lagi di wilayah yang lain? Untuk berdasarkan CCTV yang kemarin saya lihat, ini pelaku pure menggunakan satu motor ini berboceng tiga. Jadi tidak ada yang berjaga di depan maupun yang di belakang seperti itu. Bung Chaya, mungkin ada keterangan dimanakah para pelajar itu mendapatkan gobang atau pedang? Untuk sejauh ini belum bisa dikonfirmasi. Apakah mereka pesan secara online atau pesan di tempat-tempat tertentu? Untuk perihal gobang ini belum dapat informasi lebih lanjut. Hanya saja yang memiliki gobang ini ialah yang punya sepeda motor PCX itu. Seperti itu. Jadi dia sudah membawa dari, mungkin dari tempat yang lain, bukan tidak ditaruh di rumahnya. Dan diberikan kepada yang eksekutor gitu ya. Iya. Oke. Bung Chaya, mungkin hingga saat ini eksekutornya masih dikejar oleh Foresta Bogotota. Kemungkinan ada informasi lebih lanjut nggak? Bahwa sorban pelaku utama ini sudah sering tawuran juga? Atau memang dia diikutkan? Atau dihancam untuk ikut? Atau bagaimana? Oke. Untuk pelaku ini juga kemarin disampaikan oleh Kapolresta, Pombes Bismo. Untuk pelaku utama ini, si ISR ini merupakan residivis penjamperetan di wilayah Kabupaten Bogot. Seperti itu. Oh, residivis ya? Kalau untuk sering ikut tidaknya tawuran itu, saya pun kurang tahu dan itu juga belum terkonfirm dari Foresta. Hanya saja tokoh utama ini dalam dibalik pembacokan area ini merupakan seorang residivis pasus penjamperetan. Tapi berstatus pelajar? Berstatus pelajar. Wow. Bisa ya? Luar biasa memang. Jadi residivisnya itu ketika di SMA atau memang SMP? Bisa ya? Siap. Gimana? Eksekutor ini apakah dia residivis pada saat dia berstatus pelajar SMK atau sebelumnya? Saat masih berstatus pelajar? Sudah menjadi residivis. Penjamperetan. Dan masih bisa sekolah gitu ya? Betul. Mungkin ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kali ya bahwa residivis boleh kembali bersekolah. Ya mungkin. Oke, terima kasih Bung Caya. Kami yang menunggu laporan Anda berikutnya yang lebih terupdate. Mungkin bisa digalir lagi siapa sosok eksekutor utama itu. Selain dia residivis. Mungkin ada kejahatan lain yang sudah diperbuat. Demikian Tribunas laporan tentang pembacokan pembunuhan pelajar kota Depok Arya Saputra yang menjadi korban keganasan pelajar yang terprovokasi oleh media sosial. Demikian Tribunas nanti kembali lagi bersama kami dalam program Depok hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!